Kemana untuk mendutupi Kepala Kejaksaan Negeri Lubulinggau, Jaya Putra mengungkapkan rasa syukurnya lantaran kini status kejari yang menaungi tiga wilayah yaitu Kota Lubulinggau, Kabupaten Musyrawas, dan Kabupaten Musyrawas Utara berubah status menjadi tipe A Menurut Jaya, peningkatan ini merupakan hasil kerja keras yang dilakukan oleh seluruh pegawai Korp Adi Yaksa sebab tak sedikit perkara yang telah ditangani Kejaksaan Negeri ini mulai dari tindak pidana khusus atau pitsus, tindak pidana umum atau pidum, dan lainnya peningkatan ini pun dijadikan sebagai momentum untuk melakukan peningkatan kinerja hal tersebut dilakukan agar kejari mampu mempertahankan prestasi yang ada dan melakukan penyesuaian terhadap akreditasi tersebut mengingat, saat ini Provinsi Sumatera Selatan hanya ada dua kejari yang berstatus tipe A yaitu kejari Kota Palembang dan kejari Kota Lubulinggau dari 420 kejaksaan negeri di Indonesia sebelum puluh tiga merupakan kejari dengan tipe A dan sepuluh diantaranya mengalami peningkatan status secara berbarengan sejak adanya surat keputusan dari Kejagung RI pada 24 Oktober lalu di mana dikatakan bahwa dari 25 meningkat tipe B dengan pertimbangan karena pelayanan tingkat kinerja pekerjaan lebih meningkat jadi sudah layak untuk dinaikkan tipenya ke kelas A tim Liputasi Lampara TV melaporkan